assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ada di part 2 oke persiapan utbk untuk materi limit yang juga ini adalah materi kelas 11 SMA jadi teman-teman kelas 11 juga bisa ikut nimbang disini untuk belajar mendalam materi ya oke kita nyampe di part 2 ya part 1 kita sudah bahas soal yang tahun 2000 berapa 11-2014 ini di video sebelumnya silahkan cek cek aja di playlistnya utbk matematika kita langsung aja ke yang nomor keberapa ini ya ke pertama di part 2 jadi tahun 2015 siapkan tulisnya kita mikir bersama teman-teman juga bisa ikut mengerjakan Oke kita copy dulu soal yang pertama tahun 2015 ini dia soal yang pertama tahun 2015 ya oke silahkan kalian mau coba di pause dulu kalau dikerjakan siap udah oke yuk kita coba cek limit dari ini X mendekati 1 mendekati 1 dari dari fungsi ini ya set oke ini adalah berapa nah teknik dasar mengerjakan limit yang pertama kali kita lakukan adalah ngecek kita substitusikan masukkan aja ke situ kalau kita kita masukkan berarti akar 5 dikurangi 1 akar 4 dikurangi 2 ya dikali ini berapa agar 2 dikurangi 1 berarti 1 ya akar 1 oke ditambah 1 oke per nah ini 1-1 nah ini 0 ini menghasilkan 0 juga berarti 0 dikali ini berarti 0 per 0 kalau hasilnya 0 per 0 berarti bilangan ini tak tentu maka kita harus melakukan modifikasi secara aljabar dari fungsi-fungsi yang ada di sini oke nah kita menaruh kecurigaan bahwa yang membuat 0 adalah yang bagian sini yang fungsi ini dan fungsi ini maka nanti kita akan modifikasi ini oke sesuai sifat limit bahwa limit X mendekati suatu bilangan fx dikali gx itu mananya bisa limit fx dikali limit gx berarti kita bisa pisahkan ini kan ini bisa kita tulis jadi limit X mendekati 1 dari apa oke akar 5 kita pisahkan tadi yang kita curiga untuk membuat dia 0 per 0 nya ini 1 per X oke dan dikali limit X mendekati 1 kalau yang ini aman tadi ya karena tidak menghasilkan tidak menghasilkan berapa 0 per 0 bilangannya tertentu ini mana hasilnya kan ini ini kan 2 oke ya nah berarti kita yang perlu modif yang ini kayaknya nah caranya gimana untuk memodifikasi kita bisa mengalihkan sekawan dari bentuk akarnya ini oke kita coba mengalihkan bentuk sekawannya dari akar berarti limit X mendekati 1 dari akar 5 min X minus 2 per berapa 1 min X itu sama artinya kita kalikan dengan akar 5 min X plus 2 karena ini minus sekawannya adalah plus per akar 5 min X plus 2 oke ini kita hitung belakangan yang bagian sini kita hitung belakang yang ini dulu ya coba kita cek oke berarti kalau kita kalikan jadi limit oke ini jadi 5 min X oke minus 4 jadinya oke per ini 1 min X tetap ini ya tetap ini 5 min X ah sorry 5 min X plus 2 oke 5 min X min X ya ini min X plus 2 oke 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 menarik ya bentuknya sepertinya sudah terlihat kak sudah terlihat kak sudah mana yang bisa kita ini mendekati 1 kok 0 ini gimana sih 1 oke oke 5 dikurangi 4 1 1 minus X lah lah kelihatan loh sudah kelihatan kan yang bisa di eliminasi yang bisa di eliminasi yang mana kan oke oh kepanjangan akarnya bro oke akar 5 minus X plus 2 oke berarti sudah kelihatan ini bisa di eliminasi nah sekarang kita baru ngitung yang ini bisa set ke bawah aja set sini aja ya ini sama dengan yang ini kita tinggal ngitung yang mana tinggal 1 sama artinya kan 1 per ini kan masukin aja nilainya 1 1 per X1 masukin ke sini akar 5 dikurangi 1 akar 4 ya kan ditambah 2 oke dikali yang ini tadi berapa yang sebelah sini tadi berapa oke 1 akar 2 dikurangi 1 ya berarti akar 1 ditambah 1 berarti disini kan akar 1 ditambah 1 siap udah kelihatan kok udah kelihatan kok ini berarti 1 per 4 ini 2 oke berarti setengah setengah jawabannya ada jawabannya oke begitu wah tidak terduga ya cara modifikasinya ternyata kita harus pisah dulu baru kita modif makanya di limit ini tantangannya adalah pengetahuan-pengetahuan tentang operasi aljabah oke kita lanjut ke berikutnya soal yang kedua di tahun 2016 ini kita copy aja dulu biar luas ya ini dia gede banget set ini dia soal yang kedua tahun 2016 mau dipasih dulu kalau coba dikerjakan udah ya kita coba cek bersama-sama limit X mendekati 0 dari ini X kuadrat ini oke minus ini per ini aduh aduh pausing ini kita coba ini mengganggu ini mengganggu sebentar ini nanti kita pindah kita coba aja ke depannya biar lebih enak susunannya coba limit X mendekati 0 biar kelihatan susunannya oke minus setengah akar X gitu ya dikali sini nah kan ini lagi liatnya oke per X pangkat 3 per 2 itu maknanya kan X dikali X pangkat setengah karena disini ada bentuk akar saya curiga ini kita rubah aja dalam bentuk akar X akar X oke berarti kita bisa tuliskan ini X akar X yang ini ya oke X pangkat 3 per 2 sama dengan X dikali X pangkat setengah sama dengan X dikali akar X oh 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 coba kita mana yang bisa ketuarkan wah ini 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 saya punya ide ini ini kita bisa pisahkan ini coba ini set ini kita bisa keluarkan kan karena disini nanti juga punya ini pastikan ini X kuadrat ini X kuadrat itu bisa kita tuliskan kita tuliskan aja dulu ya begini bentuknya biar teman-teman paham ini kan bisa kita tuliskan X pangkat akar X dikali akar X ini kan X kuadrat nah akar X oke ya sorry dikali dikali sin X ini ini adalah intuisi matematika kok 3 sih aku nusik aku nusik 3 sih apa sih 3 X yang gini nah per X akar X nah sekarang ini kita sama-sama punya itu loh yang tak maksud tadi ini kita bisa keluarkan kita bisa keluarkan jadi X limit X mendekati 0 dari apa akar X sin X dikali sini tinggal apa nah ini wah 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 X dikali akar X kan gitu ya tinggal itu aja dikurangi tinggal setengah oke per X akar X nah X akar X nya bisa kita corek rek 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 corek oke kalau sudah kita corek kita bisa susun ini jadi limit X mendekati 0 sin X per tinggal apa X oke dikali iya ini sepertinya ketemu ini sudah oke 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 kita habisahkan ini ini sifat trigonometri limit trigonometri sin AX per BX berarti tinggal koefisiennya per koefisiennya pembilang per koefisiennya penyebut dan ini 1 1 berarti hasilnya 1 oke dikali limit X mendekati 0 kita substitusikan ininya berarti jadi berapa 0 akar 0 ya 0 dikurangi setengah berarti setengah minus setengah minus setengah dikali jatuh minus setengah ketemu ini ah begitu teman-teman mantap kan mantap oke sudah kalau masih bingung silahkan tanya-tanya di komentar atau mau punya soal-soal silahkan DM aja ke Instagram yang ada di mana ya gambar saya di mana di sana eh di sana ya di sana sampai di sana nanti lihat aja itu ada IG nya oke saat kita geser ke yang ketiga masih di tahun 2016 bentuk soalnya masih tetap seperti ini saya menemukan dua bentuk soal ini di 2016 nah ini dia silahkan teman-teman kalau mau coba pause dulu dikerjakan silahkan oke sudah ya kita coba cek nilai dari limit ini X mendekati 2 1 main cos ini kita coba aja substitusikan dulu kalau ini 2 dimasukkan kesini cos 2 dikurangi 2 cos 0 cos 0 1 berarti 1 dikurangi 1 oke berarti 0 0 ini 0 ini 2 4 4 dikurangi 4 0 juga 0 per 0 ya kalau kita substitusikan langsung hasilnya 0 per 0 tentu maka kita harus modif oke kalau akar ini kita simpalkan aja dulu kita coba simpalkan aja dulu akar-akar berarti kita akar seluruhnya 1 minus cos x minus 2 bentuknya biar lebih enak dilihat ini gitu ya oke x kuadrat minus 2x oke 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 ini bisa kita sederhanakan nanti jadi keluarkan X nya jadi X minus 2 yang jadi masalah adalah ini ini yang jadi masalah oke kita coba untuk bentuk ini oh oke 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 kita ubah ke sin ya kita ubah ke sin lewat jalur disini kalau kita punya cos 2 alpha itulah sama dengan cos kuadrat alpha dikurangi sin kuadrat alpha ya oke berarti kalau kita mau rubahin jadi bentuk sin aja karena cos itu tidak punya sifat di limit trigonometrinya kita nggak data-datanya kan gitu kita bisa rubah ini oke 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 ini jadi 1 plus cos ini kan jadi kalau dari jumus identitas itu kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 berarti cos kuadrat X 1 minus sin berarti ini itu maknanya sama dengan 1 minus 2 sin teman-teman biasanya sudah hafal ini oke karena saya tidak menghafalkan yang saya hafalkan cuma 2 rini rumus intinya jadi ini berarti ini kita bisa jadi ini kan nah ini alpha bukan X bro alfa yuk mau alfa kok ini alfa alfa oke berarti kalau alfanya kita ambil adalah 2 disini 2 alfa berarti kan setengah dari ini alfanya oke alfanya berarti setengah dari x minus 2 nah maka disini bentuk ini kita bisa rubah kita disini aja ya lebih luas akar dari kan ini bentuk limit akar ini podokaro maknanya nanti podokaro itu sama saja ini kan oke 1 minus cos ini kita jadikan 2 kali setengah alfa kan ini 2 kali alfa atau 2 kali setengah ini maka kita bisa rubah ini jadi bentuk ini kan 1 minus 2 oke sin kuadrat setengah alfa alfanya adalah setengah ini setengah dari x minus 2 oke manis ini sepertinya sudah oke kita keluarkan x nya jadi x minus 2 1 minus 1 berarti ini hilang minus minus plus berarti tinggal 2 sin kuadrat oke setengah dari x minus 2 per x x minus 2 oke 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 terus kita mau ngapain kalau sudah sampai disini oke ini kan limit ya ini tetap bentuknya masih di limit X mendekati 2 dan akar oke 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 kita coba masukin saja masukin saja kalau kita coba begini boleh X mendekati 2 ini kita tuliskan 2 nya berarti ini kita bisa ya setengah dari X minus 2 per ini X minus 2 sifatnya sama kita masukkan ke sini lagi sini setengah akar dari X minus 2 per X oke nah dari sini kita bisa substitusikan nilai ini masing-masing coba ini kan sudah ponsel tanta tetap ini sifat trigonometri bahwa ini adalah misalkan beta ya beta ya ini beta berarti kan sini setengah beta per beta berarti kan jawabannya setengah berarti ini 2 dikali setengah oke 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 ya kita masukin akarnya set kita tinggal masukin yang sini masukin yang sini 2 sin setengah ini dimasukkan ganti 2 berarti sin setengah dari 2 minus 2 kan gitu ya per 2 2 minus 2 kalau 0 ini 0 sin 0 itu 0 berarti ini suku ini adalah 0 nah berarti hasilnya adalah 2 dikali setengah dikali 0 hasilnya adalah 0 ya kan 0 0 kan gitu ya jawabannya 0 oke kalau 0 itu tertentu tapi kalau 0 per 0 itu bilangan tak tentu maka kita harus modifikasi ya beda ya hasilnya 0 ada boleh 0 hasilnya boleh oke siap begitu yang tahun 2000 berapa itu tadi 16 yang ketiga biar tidak terlalu panjang untuk tahun 2017 ini ada 1234 banyak soal ini 2008 masih banyak kita pisah dulu ke part berikutnya aja 14 sampai sini dulu tetap semangat belajar berumat patuh sama orang tua karena itu adalah kunci sukses dunia dan akhirat sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh danak selamat menikmati